Setelah mengakhiri art cerita Batman Filesafe yang dimulai pada serial Batman Vol. 3 edisi ke-125 sampai edisi ke-130 maka selanjutnya untuk mengetahui kondisi Batman yang sebenarnya akan terungkap pada art cerita ini Ternyata setelah Filesafe melemparkan Batman ke tempat yang tidak diketahui pada pertempuran terakhirnya dengan robot AI Filesafe terungkap bahwasannya Batman terjebak ke dunia yang aneh sama sekali tidak pernah dia ketahui Dunia itu adalah dimana sosok Batman tidak pernah dilahirkan Bruce Wayne yang ada di dunia itu sudah tiada Cerita akan mengungkapkan juga musuh terbaru Batman yaitu Darwin Halliday yang dikenal sebagai Red Mask Dia merupakan sosok Joker yang ada di realitas The Batman of Gotham Art cerita ini dimulai dari edisi ke-131 sampai edisi ke-135 yang nantinya akan terungkap bahwasannya Robin Tim Drake berhasil menemukan Batman yang terdampar di ujung multiverse Cari tahu senengkapnya pada art cerita ini Inilah cerita video komik Batman The Batman of Gotham Sebuah persembahan dari DC Indonesia untuk kalian penggemar The Dark Knight Semoga kalian terhibur Namun sebelum kita masuk ke ceritanya Ada baiknya nih bagi teman-teman yang belum subscribe DC Indonesia Ayo dong berlangganan ke channel ini sebagai bukti dukungan teman-teman Agar DC Indonesia lebih bersemangat untuk menyajikan konten-konten yang menarik dari DC Universe Terima kasih yang sudah subscribe ya Kalian luar biasa Cerita dibuka di Crime Alley Saat itu Batman yang tergeletak dengan kondisi yang parah dan berlumuran darah Kondisi yang mengenaskan dengan keadaan pingsan yang tidak sadarkan diri Di sana ada dua orang pecandu narkoba yang datang menghampiri tubuh Batman yang tergeletak di sudut jalanan gang sempit Crime Alley Ternyata kehadiran mereka adalah mencuri sabuk utilitas dan botolan cairan Batman Menduga cairan itu mungkin bisa membuat mereka mabuk halusinasi Beberapa saat kemudian Batman pun terbangun dari pingsannya Dan teringat sidekicknya Robin Tim Drake Yang terakhir kali pada saat itu robot AI file safe meledakkannya di akhir edisi yang sebelumnya Yaitu di serial Batman volume ketiga edisi ke-130 Tika Batman berdiri dari pingsannya Rangka Jim Gordon menyambutnya Setiap pemikiran yang dimiliki Batman Jim Gordon berkomentar yang mengungkapkan dirinya Mungkin hanya isapan jempol semata yang dari imajinasi Batman Batman hanya mengabekannya saja Batman dengan cepat menyimpulkan bahwa Dia pasti sedang menderita keracunan multiverse Dan terungkap dia berada di alam semesta yang lain Setelah menemukan pakaian pengganti Dan ketika hendak mencari petunjuk untuk dapat mengembalikannya ke tempat asalnya Bruce Wayne menyadari bahwa Batu coklatnya, ya brownstone Telah ditinggalkan selama bertahun-tahun Dan otomatis dia harus terjebak di alam semesta yang dia tempati ini Dia juga melihat di alam semesta yang dia tercampakkan ini Setelah dia melawan robot AI file safe sebelumnya Bruce menyadari ternyata Wayne Tower yang ada di tempat itu Sama sekali berbeda dengan miliknya Meskipun kota Gotham ini Tidak lebih gelap dari kota Gothamnya Yang penting saat ini Gotham tentu saja adalah dirinya Tiba-tiba Bruce Wayne mendengar teriakan Seorang wanita di seberang jalan Yang ada di dalam sebuah apartemen Di sana terlihat beberapa petugas aparat kepolisian Yang sedang berkumpul di apartemen tersebut Di antara mereka ada sosok yang bertubuh besar Dengan jas hujan yang berwarna hitam Memius seorang wanita yang memaksanya untuk disuntik cairannya itu Sosok berbadan tegap itu Berjalan menyelusuri lorong menuju apartemen yang lain Dan menendang sebuah pintu Dia bertanya kepada seorang yang dia masukin di apartemen itu Apakah warga tersebut waras atau gila? Lalu mengangkat senjatanya Bruce pun dengan tiba-tiba muncul kehadapan orang itu untuk bertindak Yang kemudian menarik sosok bertubuh kekar itu ke dinding Bruce segera menyadari bahwa Sosok berjubah itu menggunakan racun Keduanya bertarung dan Bruce pun menyadari bahwa Dia berhadapan dengan hakim Harvey Dent Saat Bruce berusaha menetralisir Dent dan petugas gisi Fidi Firefly melayang di luar jendela Sambil mengeluarkan semburan api yang menyala Akhirnya Bruce pun berhasil menyelamatkan seorang wanita tua Dari semburan api Firefly Tapi sebelum dia bisa melarikan diri Sayangnya Harvey Dent malah berhasil menangkapnya Harvey Dent pun kemudian melemparkan Bruce ke seberang ruangan Dia sepertinya berhasil mengalahkan orang yang menyerangnya itu Dengan kesempatan yang berada di atas angin Sepertinya Bruce tidak bisa menghadapinya tanpa kostum Batman-nya Namun ya tidak ada alasan untuk mengalah Bruce pun berjuang untuk terus bertempur dengan Harvey Dent Dan ketika mereka berdua bertarung Ada nih seorang anak perempuan yang mencambuk dua belati kecil ke arah Harvey Dent Anak itu menyelamatkan Bruce Dan selanjutnya mereka berdua melarikan diri dari gedung apartemen Anak tersebut membawa Bruce ke sebuah mobil Dan kemudian mengantar mereka berdua ke tempat yang aman Bruce Wayne yang terluka akibat tembakan bertanya-tanya Apakah Batman yang ada di dunia ini sudah is dead? Di tempat lain yang berada di kota Gotham yang ada di dunia ini Seorang bos mafia dia adalah seorang wanita Yang terungkap bernama Selena Kyle Mencakar salah satu wajah anak buahnya Karena telah merampok dan tidak memberitahunya Dia kemudian menerima panggilan telepon dari seorang pria Yang mengenakan topeng yang berwarna merah Memberitahunya bahwa prioritas utama barunya adalah Dia baru saja menemukan Bruce Wayne Selena hampir tidak percaya bahwa menurutnya Bruce baru saja meninggal Tapi sepertinya ini adalah nyata Dan dia harus menyelidikinya Ketika pria bertopeng merah menutup panggilan teleponnya Dia berkata dengan tegas bahwa Dia telah menunggu Bruce muncul ke permukaan Tapi kita dapat melihat di belakangnya Banyak pasien yang dirawat di tempat tidur medis Dengan kondisi tubuh mereka yang menunjukkan tanda-tanda tingkat stres yang sangat parah Dan dengan perawatan yang sadis dengan cara yang berbeda-beda Di tempat persembunyian rahasianya Gadis muda yang menyelamatkan Bruce mengaku dia bernama Julia Atau boleh juga dipanggil Jewel Anak muda tersebut merawat luka-lukanya si Bruce Wayne Bruce menyadari bahwa Jewel seperti dirinya sendiri adalah seorang yatim piatu Saat itulah dia mengerti mengapa Filesafe melemparkannya ke alam semesta yang seperti ini Ketika Batman dan Robin memprogram ulang Filesafe dengan belas kasih pada edisi terakhir Hadiah perpisahan Filesafe adalah mengirim Bruce ke kota Gotham Dengan tanpa sosok Dark Knight Batman yang ada di alam semesta itu Sampai saat ini Imajinasi tongkorak Jim Gordon selalu membayangi Bruce Namun Bruce tetap saja mengabaikannya Oke sekarang kita masuk ke cerita yang kedua Yang menceritakan tentang Robin Team Drake Setelah peristiwa yang terjadi di edisi yang sebelumnya Dimulai pada sebuah rumah Tepatnya berada di sebuah dapur yang bergaya retro Dengan seorang istri dan seorang anak Yang terbuat dari boneka manekin Terlihat ada seorang pria aneh menyadari bahwa Superman dan Arkham telah pergi Yang membebaskannya dari belenggunya Dia bermain dengan aksion figur Superman dan Batman di meja dapurnya Dan merencanakan dominasinya Di BT.coms yang ada di bawah kota Gotham Robin Team Drake teringat pada saat dia bertarung dengan Filesafe pada edisi yang terakhir Saat itu ada Superman John Kane yang berdiskusi mengenai robot EI Filesafe Dan mencoba mencari tahu apa yang terjadi pada Batman Apakah masih hidup atau tidak Superman John Kane memberitahunya Ini adalah kesalahan Batman sendiri yang telah menciptakan mesin robot EI Filesafe Sehingga akhirnya Batman sekarang menghilang entah kemana Dengan menggunakan senjata yang ditembakkannya kepada Batman Namun menurut Team Drake Batman masih hidup Robin Team Drake pun kemudian memakai helmnya Dan melompat ke sepeda motornya Dia akan menghentikan beberapa kejahatan yang ada di kota Gotham Sambil memikirkan bagaimana cara menyelamatkan Batman Di tempat lain komplotan penjahat yang disebut Joker Gang menculik beberapa warga Pemimpin mereka Shut Up bersama anak-anak buahnya Ternyata menyendara sepasang kaya raya untuk meminta mereka tebusan Yang ternyata kemudian Nightwing langsung beraksi Mengejek Shut Up yang terungkap bernama asli Jeff Dimana juga penjahat itu berpura-pura seolah dirinya menjadi Joker Sementara Joker yang sebenarnya sedang berada di luar kota Dalam aksi tersebut Robin Team Drake juga muncul untuk membantu situasi penyandaraan Robin dan Nightwing pun berbicara tentang hilangnya Batman Oleh karena berita kehilangannya telah menyebar Dan orang-orang seperti Shut Up pun berpikir Saat inilah waktu yang tepat bagi mereka Mengambil tindakan dan mengendalikan kota Gotham Robin Team Drake meminta bantuan untuk menemukan Batman Namun Nightwing malah menolaknya Dick Grayson pernah mengalami hal ini yang sebelumnya Dan Batman akan kembali Dia yakin keluarga kelelawar Bat Family Tetap akan menjaga kota Gotham bersama-sama Sampai akhir nantinya Batman akan muncul kembali Namun sayangnya Robin Team Drake tidak setuju Dan langsung pergi meninggalkan Nightwing Saat itulah Robin dihubungi oleh Superman John Kane Dan sepertinya Toy Man telah melakukan bunuh diri Ada misteri yang terjadi dalam peristiwa itu Di dunia alam semesta yang lain Di sebuah apartemen Gotham City Dr. Leslie Tomskins bergegas keluar Untuk segera berangkat bekerja Di sana ada Alfred Pennyworth Yang memohon kepada wanita yang dicintainya itu Untuk tidak cepat-cepat pergi berangkat bekerja Namun karena ada alasan yang disampaikan Leslie Bahwasannya ada banyaknya para dokter Yang berpergian ke Metropolis Dan dialah satu-satunya dokter Yang harus membantu pasien di rumah sakit Di kota Gotham yang sangat membutuhkannya Di tempat lain Bruce Wayne Yang terjebak di alam semesta Yang sama sekali tidak pernah dia kenal Pasca dia dipindahkan oleh Robert E. I. Filesafe Saat ini dia menceritakan bahwasannya Di dunia ini Jewel atau Julia adalah sosok seorang pembela rakyat Dia berusaha menolong orang-orang yang dapat dibantunya di kota Gotham Yang dikuasai oleh aparat kepolisian yang sangat kejam Kota Gotham yang ada di alam semesta ini Dikelilingi oleh tembok Dan pemerintah Amerika Serikat telah menelantarkan semua penduduknya Berada di dalam tembok itu Dalam halusinasinya Bruce Wayne kembali melihat tulang kerangka Jim Gordon Yang berbicara dengannya ketika dia membantu Jewel Atas gerak gerik Bruce yang aneh tersebut Jewel pun bertanya kepada Bruce Apakah dia sedang berhalusinasi Bruce pun mencoba menjelaskan Bahwa pengaruh imajinasinya itu Berasal dari efek perjalanan multiversalnya Tapi Jewel tahu pula ya kan Alasan yang sebenarnya Bahwa sebenarnya Itu adalah penduduk kota Gotham menyebutnya Cranbrand Karena berasal dari gas yang dipompa ke kota mereka Oleh orang yang menyebarkannya dari Arkham Asylum Gas tersebut menyebabkan penyakit mental Mengakibatkan lebih banyak orang berkomitmen pada Arkham Jewel pun kemudian memberikan beberapa pil Yang diminum juga oleh semua orang yang ada di luar menara Athena Tower Untuk menghindari pengaruh Cranbrand Ironisnya pil tersebut dibuat oleh perusahaan yang sama Halliday Industries Nama itu tidak familiar di telinga Bruce Yang dia tahu adalah Wine Enterprises Mungkin dengan nama itulah Dia dapat menemukan jalan untuk kembali ke alam semesta asalnya Di menara Athena Tower Ternyata Leslie Tompkins bekerja di tempat itu Dimana Red Mask dan orang-orang bersenjatanya Masuk ke dalam Untuk menemui Harvey Dent di ruangan hakimnya Sementara itu di ruangannya Harvey Dent duduk bersandar di singgah sananya Dan di depannya ada banyaknya mayat-mayat orang yang tergeletak Kemudian Red Mask dan anak buahnya datang ke hadapan Harvey Dent Mengancam akan menghilangkan racun Dent Jika dia tidak kembali ke sana Untuk mengantarkan Bruce Wayne yang baru muncul untuk ke Arkham Harvey Dent dengan terpaksa melakukannya Yang kemudian Red Mask bersama anak buahnya meninggalkan Harvey Dent Kembali ke rumah persembunyian Jewel Bruce memasak makanan untuk anak muda itu Di saat akan menikmati sajian masakan Bruce Jewel pun bercerita siapa sebenarnya Darwin Halliday Disinilah kemudian terungkap Gadis remaja tersebut menyatakan bahwasannya Darwin Halliday adalah seorang pria yang merupakan pemilik Athena Tower Dan juga satu-satunya orang yang telah menciptakan obat pil anti-gas kran brand Julia yakin dialah satu-satunya orang di balik wabah racun gas itu Dan dia akan menentang semua perbuatan tersebut Namun apa yang disampaikan Julia membuat Bruce membantahnya Saat Julia mencoba untuk menjelaskannya Bruce Wayne pun teringat kembali kepada dunianya Dia teringat Alfred dan para Robinnya Bruce dan Julia pun berbicara mengenai rencana mereka selanjutnya Dimana Julia memberitahunya bahwa minggu depan Ada sebuah pesta penggalangan dana di Athena Tower Dan Bruce pun berencana menghadirinya Agar dia bisa bertemu Halliday Sementara itu Jewel memberi KTP palsu Dengan menggunakan nama Wilson Texlan Seorang pemodal dari kota Metropolis Dan dengan menggunakan kumis palsu Agar wajahnya tidak dikenal Selain itu dia juga membuat beberapa senjata buatan sendiri Yang belum sempurna Lagi pula di tempat ini tidak ada akses jaringan internet Tepat di hari pesta Di sana Bruce Wayne yang menyamar sebagai Wilson Texlan Menanyakan Halliday kepada undangan yang lainnya Tapi ya si Lina Kyle pula nih yang menghampirinya Dia memintanya untuk berdansa Dan dibutuhkan setiap kesempatan dari keberadaan Bruce Untuk mengingatkan dirinya sendiri bahwa Yang di depannya itu bukanlah Selinanya Ternyata Selina Kyle menyadari Orang yang bersamanya itu bukanlah Wilson Texlan Dan memberitahunya dia adalah Bruce Wayne Ketika Bruce Wayne mencoba berpura-pura Seolah dia tidak mengenal siapa itu Bruce Wayne Yang dikatakan oleh si Selina Selina mengungkapkan bahwa Di kota Gotham ini Bruce Wayne menyerahkan segalanya Untuk menjadi pekerja sosial sebelum dia meninggal Bruce Wayne pun kemudian mendesak si Selina Kyle Agar dapat mempertemukan dirinya dengan Darwin Halliday Selina pun menunjukkan bahwa Darwin ada di lantai kedua Ketika Bruce menoleh wajahnya ke lantai dua Dia pun melihatnya Bruce pun menjadi terdiam Nah apa yang dia lihat di lantai kedua itu adalah Seorang pria yang memiliki senyuman dan wajah yang familiar Meskipun wajahnya tidak pucat pasi dan bibirnya tidak merah Bruce cukup yakin bahwa Darwin yang ada di dunia ini adalah sosok Joker Sebelum dia bisa bertemu dengan Halliday Tiba-tiba Selina menjerat Bruce dengan cambuknya Yang kemudian disambut dengan serangan Punchland yang menyerbu masuk ke dalam pesta Dan menyerangnya Bruce pun kemudian melepaskan dirinya dari ikatan cambuk Selina Dan mencoba untuk melarikan diri Tapi sayangnya Killer Croc pun datang untuk menghadangnya Killer Croc pun akhirnya dapat mengalahkan Bruce Bruce pun bangkit dan membalas serangannya dan membakar Killer Croc Setelah melemparkan Killer Croc keluar dari gedung Bruce pun ingin melarikan diri Tapi dia dihadang pula nih oleh kerumunan orang yang ada di sana Dan ada satu pengunjung nih yang membuatnya berfikir Dia melihat Alfred Pennyworth Hal inilah yang kemudian membuat Selina Kyle langsung mempunyai kesempatan untuk menyerang Bruce Dan kedua wanita yang menyerangnya Selina dan Punchland berhasil melumpuhkannya Yang kemudian ada nih seorang pria di antara kerumunan pengunjung Yang mengeluarkan pistol dan langsung menembaknya Sehingga Bruce pun terjatuh dari jendela menara Selina pun memarahi orang yang menembaknya itu Orang itu meminta maaf kepada Selina Menjelaskan dia tidak sengaja melakukannya Ternyata Bruce pun menuncur ke bawah gedung dengan cambuk yang dikaitkan di jendela gedung Dia pun melompat ke gedung terdekat dan menerobos kaca jendela Menurutnya apa yang dia lihat tadi bukanlah Alfred versi dunianya Begitu juga nih dengan Selina yang menyerangnya Bukanlah Selina yang dia kenal di dunianya Akhirnya Bruce pun terjatuh di sebuah bangunan Dia bangkit dan tersandung ke jalanan Dengan keadaan yang melemah Dia pun berjalan menyusuri gang Kemudian dia pun melihat seorang petugas polisi Yang sedang memukuli seseorang tanpa ampun Tindakan itu yang kemudian membuatnya untuk melakukan tindakan Si Bruce pun menggunakan setiap kekuatannya untuk mengalahkan petugas tersebut Mengingat betapa dia merindukan dunianya Putra-putranya dan juga Selinanya Namun dunia ini membutuhkannya dan dia tidak pernah menyerah Setiap Gotham adalah Gotham miliknya Meskipun dia berhasil mengalahkan polisi tersebut Dia juga terbaring di tanah setelah membuat polisi itu tergeletak di dekatnya Di dalam bayangan imajinasinya Tengkorak Jim Gordon menghilang Dan dia pun melihat seekor kelelawar yang bertengger pada sebuah kabel di jalanan kota Beberapa bulan yang lalu di Metropolis Saat Toyman mengamuk Membunuh orang yang tidak bersalah dan mengubah orang lain itu menjadi mainan Superman John Kane pun mencoba menghentikannya Tapi sebelum Toyman untuk diadili Si penjahat tersebut malah melakukan bunuh diri Nah di hari ini Robin Tim Drake menganalisis salah satu boneka yang diubah Toyman Dia menemukan ada energi multiversal pada boneka itu Lebih lanjut lagi menunjukkan ternyata Senjata yang digunakan Toyman Sama dengan senjata yang digunakan Felsafe kepada Batman Sehingga dengan senjata itu ya si Batman pun menghilang Robin Tim Drake mengatakan semua ini dengan lantangnya Dia pun mengatakan kepada sosok yang ada di belakangnya Sosok itu ternyata adalah Mr. Terrific yang memberitahu Robin Tim Drake bahwa teorinya masuk akal Tetapi dia memerlukan waktu untuk membuat perangkat multiversal yang akan membantu Robin untuk melacak Batman Begitu juga dengan orang-orang lain yang pernah dilemparkan Toyman sebelumnya ke tempat yang lain Sebelum melakukan pekerjaannya itu Robin Tim Drake pun pergi ke rumah Bernard Draught Berencana menghabiskan waktu bersama pacarnya itu Sebelum melakukan petualangan yang menurutnya akan berakhir dengan tragedi Keesokan harinya Robin Tim Drake pun mengenakan pakaian multiversal khusus yang dibuat oleh Mr. Terrific Dia memberikan beberapa cakram untuk membantu mengirim orang kembali ke alam semesta yang semestinya Dimana juga Robin Tim Drake mengambil risiko dengan berpindah ke alam semesta lain Dan ketika mereka melakukan proses teleportasi ke multisemesta yang lainnya Ternyata Robin Tim Drake berada di tempat lain dan menemukan beberapa orang yang selamat yang dipindahkan oleh Toyman Tapi di tempat itu juga dia menemukan Toyman yang sedang memimpin pasukan untuk menyerangnya Di sebuah gudang di kota Gotham yang berada di alam semesta yang lain The Reader alias Edward Nygma menilai kemampuan kognitif anak-anak yang diculiknya untuk menjawab teka-teki anehnya Teka-teki pertanyaannya itu adalah apakah itu dia hidup tapi dingin seperti kematian Yang jawabannya adalah seekor ikan Karena anak-anak itu tidak bisa menjawabnya Riddler pun menghukum mereka ke Arkham Di saat itu seorang petugas polisi memberitahu Riddler bahwa dia melihat sesuatu bergerak di atas mereka Dan akan menyelidikinya Dan ketika si petugas itu melakukan pemeriksaan di daerah mereka sekitar Riddler beralih ke pertanyaan yang lainnya tentang teka-tekinya Pertanyaannya kali ini adalah apa yang membuat tidak membutuhkan apa yang dibuatnya Si pembeli tidak menginginkannya dan si pengguna tidak tahu mereka menggunakannya Anak-anak itu pun tetap tidak mengetahui jawaban teka-tekinya itu Jawabannya adalah peti mati Nah tiba-tiba tepat di saat itu salah satu dari petugas yang menjaga Riddler terjatuh ke lantai Tepat di depan mereka dengan keadaan yang tidak sadarkan diri Menyusul kemudian petugas lain yang digantung Takut dengan ancaman tersebut Ya Riddler pun menyandarah seorang anak dan akan meledakkan kepala bocah itu Jika orang itu akan menyerangnya Namun tiba-tiba ada sesuatu yang cepat melesat di tangan Riddler Dan terungkap ternyata yang menjadi ancaman The Riddler adalah Batman Yang melompat ke hadapan The Riddler dan akhirnya menjatuhkan The Riddler yang ketakutan Di Arkham Selina Kyle menemui Red Mask Dia mengatakan kepadanya bahwa sosok petarung yang mereka bahas kali ini sangat terampil Tapi Selina tidak menyatakan yang sebenarnya sosok petarung itu bukanlah Bruce Wayne Dia hanya berpendapat bahwasannya orang itu adalah orang yang sama yang berpakaian seperti Batman Sehingga memiliki kesempatan untuk bertemu dengan The Riddler beberapa saat yang lalu Dan akhirnya Riddler pun mendapatkan perawatan di rumah sakit Setelah menunjukkan gambar Edward Nikma yang dirawat di rumah sakit Dia pun menghadapkan Red Mask pada penculikan anak-anak oleh The Riddler Selina memberitahu Red Mask bahwa dia tidak menginginkan bagian dari rencana yang melibatkan anak-anak Tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya Red Mask menyerang Selina dan menjatuhkannya ke lantai Menuntut Selina melakukan apa yang dia minta agar membawa Batman Bunyi siren mengawam di kota Gotham Polisi yang korup bergegas mengejar bayangan Ada satu kata di bibir mereka yaitu Batman Penjahat gemetar ketakutan Bisikan menyebar seperti api Kata itu bergema di hati orang-orang yang akan mencelakakan orang Yaitu Batman Tidak butuh waktu lama Cerita memiliki kekuatan Selalu begitu Penangguhan hukuman dibeli dengan darah dan teror Segalanya akan menjadi tenang Jalanan berbicara pada sosok Batman Sementara dirinya cenderung pada bisnis keluarga Orang-orang yang dibawa ke Arkham Sedang dijadikan eksperimen dan dibunuh Saat inilah di pemakaman kota Gotham Batman menggali mayat Bruce Wayne yang ada di dunia ini Saat dia menggali Dia mencoba menyatukannya Bertanya-tanya apakah Darwin Halliday yang merupakan sosok Joker di dunia ini adalah ancaman nyata di balik semuanya Atau apakah Halliday mencoba menyelamatkan Bruce Dan ketika si Batman membuka peti matinya Bruce Wayne Tiba-tiba ada suara yang meminta si Batman untuk tidak bergerak Yang ternyata orang itu adalah Alfred Pennyworth yang sedang mengarahkan senjata api ke arah Batman Batman pun kemudian membuka topengnya dan menyatakan kepadanya bahwa dia pasti mengenalnya Tentu saja Alfred mengatakan kepada Batman Bruce yang asli sudah meninggal Yang akhirnya Batman mau tidak mau harus mengungkapkan yang sebenarnya Dan menjelaskan kepada Alfred bahwa dia adalah Bruce Wayne yang berasal dari dunia lain Di dunianya Alfred yang dikenalnya adalah sosok pria baik yang melawan kejahatan Batman pun kemudian memberitahu Alfred bahwa dia akan melakukan hal itu Tetapi sebelumnya dia harus memeriksa mayat Bruce Wayne itu Untuk mengetahui bagaimana pahlawan di dunia ini bisa meninggal Batman pun pergi sambil membawa mayat Bruce Wayne Sedangkan Alfred terdiam sambil merendungi apa yang dia ketahui Alfred pun berlutut dan menangis Di Wayne Mission, Jewel baru saja tiba dari luar kota Gotham Untuk mengetahui situasi di kota Gotham Batman terlihat menggunakan peralatan medis untuk memeriksa mayat Bruce Wayne Akhirnya Batman pun mengetahui yang sebenarnya Ternyata Bruce Wayne yang ada di dunia ini telah diracuni oleh Gotham Dan yang menariknya lagi adalah ada jejak energi multiversal Nah mengetahui informasi ini, Jewel sangat terkejut yang melibatkan dunia multiverse Pembicaraan mereka terpotong karena Batman merasakan ada yang tidak beres terjadi di luar tempat persembunyian mereka Ternyata di luar para aparat kepolisian yang dipimpin oleh Harvey Dent Datang untuk menggeledah tempat mereka Yang selanjutnya Batman pun memberitahu Jewel untuk memberitahu semua orang yang ada di tempat mereka Untuk membantu mengevakuasi para warga Karena dia menduga Harvey Dent akan merobohkan bangunan tersebut hingga rata dengan tanah Sebelum para petugas memasuki pintu masuk gedung Mereka semua kemudian dibuat terkapar oleh Batman Dan ketika Harvey Dent bersiap untuk menghadapi Harvey Dent di dalam Eh ternyata Batman sudah muncul di luar gedung Batman pun akhirnya melawan Harvey Dent dengan bentuk yang ganas Dia menggunakan racun Venom untuk membuatnya menjadi kuat seperti Superman Meskipun begitu ya Batman tidak gentar untuk menghadapinya Dan mereka berdua pun bertarung di tengah hujan yang lebat Di saat Harvey Dent memiliki kesempatan untuk membanting sebuah kendaraan ke arah Batman Batman pun akhirnya menggunakan akalnya dengan cara menjebak kaki Harvey Dent Dengan tali yang kemudian menariknya dengan menjatuhkan Harvey Dent Sambil tertimpa kendaraan yang diangkatnya Di saat itulah Batman bergegas memberikan pukulan yang bertubi-tubi ke arah Harvey Dent Dan akhirnya berhasil melumpuhkannya di depan beberapa petugas yang ingin menyerang Batman Namun ternyata para petugas itu pun berlari kocar kacir Dan Batman pun meminta keterangan dari Harvey Dent Apa yang dia ketahui mengenai Arkham dan Darwin Halliday Tiba-tiba Selina Kyle dengan kostum Catwoman muncul dan memberitahunya Harvey Dent tidak akan mengetahui apa yang ditanyakannya itu Dimana pada kali ini Catwoman menawarkannya untuk memimpin Batman menemukan Red Mask Dimana Batman sebenarnya tidak sepenuhnya untuk mempercayai kebaikan hatinya si Selina Kyle Namun ya itulah satu-satunya petunjuk yang dapat dia miliki Menurutnya karena dengan menemukan Red Mask dapat mengembalikannya ke alam semesta asalnya Yang akhirnya Batman pun mengikuti Selina Selina pun menuntutnya untuk tidak masuk ke Arkham Asylum Karena tempat itu sekarang sudah ditutup Dan justru sebaliknya Catwoman mengungkapkan bahwa Ada sebuah tempat di bawah kota Gotham Dan tempat itu dikenal sebagai Arkham Cave Melanjutkan dari edisi terakhir cerita kedua pada edisi yang sebelumnya Robin Tim Drake menemukan dirinya dikepung oleh Toyman dan pasukan tentara mainannya Menyadari keadaannya yang tidak sempat untuk menghadapi semua pasukan Toyman Robin Tim Drake kembali ke dalam ruangan yang mengurung dirinya ke dalam gudang Di dalam gudang itulah kemudian dia mengumpulkan semua warga yang terdampar di kota itu Di dalam gudang, di tempat itu Dan mulai menggunakan alat cakram teleportasi yang diberikan Mr. Trevick sebelumnya Salah satu warga memberitahu si Robin Tim Drake bahwa Ada nih orang lain lagi yang ada di luar tempat mereka Dengan keadaan yang terdesak Si Robin Tim Drake segera meledakkan ruangan itu untuk membuat lubang Agar dapat melarikan diri untuk menemukan si orang lain tadi Dan menggunakan pelacak untuk menemukan warga terakhir yang terdampar di dunia lain itu Meskipun Robin Tim Drake berhasil lolos dari serangan Toyman Dia berhadapan dengan seorang pasukan mainan Toyman Dan setelah menghadapinya dengan sangat mudah Robin Tim Drake akhirnya menemukan sebuah laboratorium milik Toyman yang lain di dunia itu Yang sedang mengoperasi seorang manusia yang masih hidup Orang itulah yang menjadi misi penyelamatan si Robin Tim Drake Toyman versi ini ternyata tidak sepenuhnya makhluk hidup Tetapi Robin mengingatkan dirinya pada aturan yang ditetapkan Batman dan dirinya sendiri Yaitu tidak boleh membunuh Robin Tim Drake akhirnya mengalahkan Toyman yang disebut Bayoman Tetapi saat itu juga Toyman yang asli muncul sambil membawa pasukannya Dimana pasukan Toyman tersebut dengan sangat ganas menyerang Robin Tim Drake Robin Tim Drake pun kemudian meraih Toyman dan semua orang Untuk membawa mereka kembali ke dunia asalnya Sambil mengaktifkan kostum multiverse-nya Tindakan tersebut mengirim mereka semua kembali ke dunia asal mereka Setelah mereka tiba di dunia asal Robin pun memberitahu Mr. Trivik bahwa Dia telah berhasil membawa semua orang dan Toyman Yang akan membantu mereka untuk membawakan Batman kembali Di jurang yang dalam di bawah kota Gotham Saat ini Selina Kyle alias Catwoman memimpin si Batman di dekat tempat Redmash menjalankan bisnis jahatnya Setelah memberitahu Batman bahwa Redmash berada 5 mil di bawah kota bawah tanah itu Batman berasumsi Selina tidak akan ikut dengannya Dan memberinya alat komunikasi jika dia membutuhkan Selina Selina menjadi terkejut dan bertanya bagaimana Batman bisa tahu banyak tentang hal ini Batman pun kemudian menjawab dia sangat mengenalnya Baik dari sisi luar maupun dari sisi dalamnya Dan juga mengetahui sebenarnya Selina bisa berbuat baik untuk kota Gotham Batman pun kemudian menyarankannya untuk membantu orang di luar sana Sedangkan dirinya turun ke bawah jurang untuk melanjutkan misinya Di rumah sakit jiwa Arkham Asylum yang terletak di bawah Gotham Batman melewati sel tahanan Lex Luthor Begitu pula The Flash yang sedang menjalani penyiksaannya yang mengerikan Batman pun menyimpulkan bahwa Redmash pasti sedang bereksperimen dengan percobaan Multiverse Sebelum dia dapat menyelesaikan asumsinya Tiba-tiba Redmash muncul kehadapannya dan menyapa Batman Dia kemudian menceritakan jati dirinya dan memperkenalkan dirinya sebagai Darwin Halliday Yang merupakan sosok Joker di dunia ini Ketika Batman bertanya apakah ini terkait dengan Multiverse Darwin pun menjawab bahwa memang seperti itulah yang sebenarnya Dia pun bercerita tentang bagaimana dia menghabiskan masa mudanya membangun perusahaan farmasi Selalu mengotak-atik mengembangkan dan memperluasnya Ketika sebuah kecelakaan kimia yang menginfeksinya Dia melihat dirinya sebagaimana seharusnya berada di seluruh multisemesta Redmash pun menyatakan kepada Batman Ada benang-benang di Multiverse yang menghubungkan mereka semua dengan versi mereka yang berbeda-beda Dan dia melihat siapa dirinya yang sebenarnya Bersifat elementer dan tanpa hambatan Tiba-tiba Darwin Halliday alias Redmash mengunci Batman dengan sinar laser yang menghalang mereka berdua Redmash pun memberitahu Batman bahwa Dia telah membawa sebanyak orang dari Multiversal ke Arkham Cave miliknya Sehingga dia bisa mendapatkan semua energi Multiversal dari mereka Saat Darwin Halliday kabur meninggalkan Batman yang terkurung Batman menggunakan alat peledak untuk membebaskan dirinya Lalu mencoba untuk mematikan gas beracun Cranbrine Yang ternyata telah diganti Redmash dengan racun Multiversal Dalam keadaan yang seperti inilah Dimana kemudian Batman menghubungi Jewel dan Selina Memberitahu Jewel untuk membawa sebanyak orang yang dia dapatkan untuk menuju ke Athena Tower Karena di tempat itulah mereka semua akan aman dari racun Multiversal yang dilepaskan ke kota Gotham Dalam komunikasinya juga Batman memberitahu Selina Dia adalah sosok yang dapat dipercayakan oleh Batman Dan memberitahu Selina adalah orang yang baik dan membantu warga Setelah menghubungi mereka berdua Tiba-tiba Ghostmaker muncul di hadapannya Dan seperti semua rekan Halliday yang lainnya yang ada di dunia ini Sosok Ghostmaker yang ada di dunia ini adalah Ghostbreaker Yang juga diracuni racun Cranbrine Dalam pertempuran mereka akhirnya Batman menyadari Dia tidak mungkin dapat melawan Ghostmaker Batman pun kemudian melompat melewati musuhnya Dan Ghostmaker pun memiliki kesempatan untuk menusuknya dari arah belakang punggungnya Batman pun mencabut pedangnya dan bersiap untuk berduel dengan Ghostbreaker Menggunakan pengetahuannya tentang pertarungan mereka sebelumnya Untuk menghadapi serangan Ghostbreaker Dalam pertempuran mereka berdua kali ini Akhirnya mereka berdua terjatuh lebih jauh ke dalam gua Arkham Di sana Ghostbreaker melepaskan beberapa narapidana untuk menyerang Batman Di antara mereka itu ada Superman yang telah dicuci otaknya Saat Superman bersiap untuk menyerang Batman dengan penglihatan panas heat visionnya Batman menggunakan suaranya yang berteriak sekuat tenaga Batman menyebutkan sebagai mimpi buruk Mendengar jeritan itu Superman menjadi melemah dan terkapar pingsan Batman pun kemudian melanjutkan untuk mengejar Ghostbreaker Dan akhirnya mereka berdua saling berhadapan Saat itu di tengah kota Gotham Para warga yang panik berlarian dipimpin oleh G-Wall Untuk menuju ke Athena Tower Namun sayangnya G-Wall dicegah oleh beberapa petugas yang menyerangnya Yang akhirnya Catwoman datang membantu G-Wall Dan memimpin para warga yang lainnya Untuk menuju ke menara Athena Tower Di dalam menara si Alfred menelpon Leslie Tompkins Yang sedang berada di kliniknya Untuk dapat menyelamatkan orang-orang yang terinfeksi racun multiversal Kembali ke bawah kota Gotham Batman berhasil mencapai tempat penyimpanan racun Dan menghadapi Ghostmaker Mereka berdua pun kemudian kembali terlibat pertarungan yang sengit Dimana Batman menggunakan strategi pertempurannya Dengan menggunakan ego Ghostmaker Untuk menjegal penjahat bertenaga racun itu Yang akhirnya Batman berhasil menghentikan pelepasan gas Yang menyebar di seluruh kota Gotham Namun sayangnya Red Mask yang mengetahui tindakan itu Telah dihentikan oleh Batman Maka dia pun mempunyai rencana cadangan Dimana rencana cadangannya itu adalah Dia melepaskan Leader Wings Yang merupakan pasukan makhluk Mindbat Yang membawa gas beracun yang turun ke kota Gotham Untuk kembali menyebarkan racun gas multiversal Di tengah kota Gotham Di Gotham City Superman John Kane yang menggunakan kostum Batman Sering muncul di kota Gotham untuk melakukan tindakannya itu Salah satu aksinya kali ini adalah Menghentikan kejahatan Killer Moth Dan setelah melumpuhkannya Dia pun menyerahkannya kepada kepolisian Selanjutnya Batman versi Superman John Kane ini Kembali ke atap gedung Dan bertemu dengan Robin Tim Drake Ketika dia ditanya apakah dia dapat membantu Red Robin memberitahu Superman bahwa Dunia ini membutuhkannya disini Dan bahwa ada Robin cadangan yang lainnya Jadi Robin Tim Drake pun bebas untuk turun kembali ke multiverse Tentu saja misinya adalah untuk menemukan Batman Kembali ke tempat persembunyiannya Di sana si Mr. Terrific bersama Toyman Sedang melakukan pekerjaan mereka Robin Tim Drake pun datang dan bertanya tentang perkembangan mereka Toyman berhasil mengikuti jejak multisemesta Dan menemukan lokasi Batman Mengetahui hal ini Kemudian Mr. Terrific meningkatkan kostum multiversal Robin Tim Drake Setelah mengenakan kostumnya Robin Tim Drake kemudian melompat kembali ke dalam The Bleed Kali ini dia menjelajahi multisemesta Namun sebelum dia melakukan pekerjaannya itu Untuk mencari Batman Pikirannya saat ini terpusat kepada ibunya Dan Robin Tim Drake pun terhanyut ke dunia yang lain Dia menghabiskan waktu bersama ibunya yang berada di dunia lain itu Mereka berdua pun bercerita tentang kehidupannya Ibu dan ayahnya di dunia asalnya Mereka berdua pun terlihat akrab Dan ibunya yang ada di dunia versi yang lain ini Menyadari Tim Drake bukanlah putra aslinya Meskipun begitu ibunya itu tetap melakukan Robin Tim Drake adalah putranya Mengenang masa lalu dan mengobati kerinduan kepada ibunya Setelah bertemu dengan ibunya yang lain ini Robin Tim Drake pun pergi meninggalkannya Untuk melakukan misi utamanya Yaitu mencari Batman yang terjebak di dunia lain Sebelum pergi si Robin Tim Drake menjelaskan kepada ibunya Yang bertanya tentang logo R yang ada di kostumnya Bahwa logo itu artinya adalah Robin Ibunya sangat menyukainya karena dia sering membaca baik puisi mengenai burung Robin Yang akhirnya Robin Tim Drake pun kembali ke tempat persembunyian Untuk mencari Batman dari berbagai multisemesta yang berbeda Melanjutkan kembali di edisi yang sebelumnya Saat ini masih berada di bawah kota-kota versi dunia lain Oleh karena lengan Batman yang terputus oleh sayatan pedang Ghostbreaker sebelumnya Saat ini dia telah memenangkan pertempuran melawan anak buah Red Mask Dengan keadaan yang terkapar dia pun berusaha bangkit Batman menghentikan pendarahan yang ada di lengan kanannya Dia pun keluar dengan keadaan yang terhuyung-huyung Mencari Red Mask yang juga dikenal sebagai Darwin Halliday Dan sosok Joker yang ada di alam semesta ini Di jalanan kota Gotham Oleh karena rencana A Red Mask-nya digagalkan Batman sebelumnya Akhirnya Red Mask pun melakukan rencana B-nya Dan itu sudah berjalan dengan lancar Dimana rencana B-nya itu adalah Leader Wings melepaskan sekumpulan Man Bat yang terbang ke kota Gotham Untuk membawa gas beracun Multiverse yang menginfeksi warga Di sana Jewel dan Selina Kyle yang mengenakan masker gas Menghadang untuk mengusir Leader Wings Sementara itu di bawah kota Gotham Batman membakar lukanya Sedangkan Darwin Halliday dan Punchland yang ada di versi dunia ini Menggunakan energi Multiversal yang telah diciptakan Menginfeksi warga yang diracuni Dengan itulah dapat menyalakan mesin yang akan mengubah Darwin Menjadi sosok Joker yang sejati Seperti sosok Doppelganger-nya yang ada di seluruh alam semesta Di gedung milik Darwin Halliday Yaitu Athena Tower Alfred Pennyworth mencoba menghubungi istrinya Dr. Leslie Thompkins Tetapi panggilannya pun tidak berhasil Sementara orang-orang kaya yang ada di sana Saling berinteraksi dengan aman di dalam ruangan Alfred menyerang para penjaga yang menjaga mereka Mencuri senjatanya dan berencana untuk keluar dari tempat itu Untuk menjemput kecintaannya Leslie Thompkins Selain itu juga Dia berniat untuk menyelamatkan sebanyak mungkin warga kota Gotham Di saat itulah Darwin Halliday akhirnya bersiap untuk menggunakan mesin Multiversal Yang sudah memiliki cukup daya Untuk dapat mengirimnya langsung ke Momen di mana Joker diciptakan pada dunia yang berbeda-beda Ketika Darwin menggunakan mesin tersebut Mesin itu membawanya ke momen saat Joker pertama kali Melepaskan topeng Red Hood-nya Dalam cerita The Killing Jock Saat Joker The Killing Jock yang tertawa menakutkan Darwin melihat dirinya sendiri Dan kembali ke tempat asalnya Batman pun berjuang melewati penjaga Arkham yang dimiliki oleh Darwin Sementara Catwoman dan Jewel terus melawan Leader Wings di jalanan kota Gotham Firefly pun bergabung dalam pertempuran Dia dipanggil untuk membantu oleh Selina Sementara mereka masih tidak bisa bertahan Alfred membuka pintu Athena Tower Membiarkan warga yang ada di bawah bergegas untuk menyelamatkan diri Kembali di markas Halliday Darwin mendapat kabar bahwa mesin itu siap untuk digunakan lagi Dia mempersiapkan dirinya Memberitahu bahwa meskipun dia dikagumi dan dicintai di dunia ini Dia ingin memanfaatkan potensi sepenuhnya sebagai Joker Yang melampaui cinta dan kebencian Seseorang yang merupakan lambang obsesi Darwin pun kembali ke dalam mesin Berpindah sekali lagi ke genangan air di tengah hujan Dia memberitahu Joker bahwa dia ingin menghancurkan seperti Joker yang pernah menghancurkan dunianya Dan Joker membalas bahwa mungkin Darwin lah yang menghancurkan Joker dengan kebutuhannya Tepat pada saat itu, The Three Joker berjalan menjauh dari genangan air di tengah hujan badai Yang merupakan referensi untuk cerita The Three Jokers Sekarangannya Jeff Jones dan Jason Febuk Darwin pun melepaskan dirinya dari mesin itu Terkejut dan terperangah dengan apa yang baru saja terjadi Dia memberitahu Punchland bahwa dia tidak bisa menjadi sosok Joker Dia hanya menciptakan mereka Tepat pada saat itu, Batman pun masuk melumpuhkan Punchland Batman menyadari bahwa dia bisa membantu calon antek Joker itu Tetapi, dia sama terobsesinya dengan Darwin Halliday Mereka berdua pun bertarung Tetapi si Darwin Halliday yang telah diberdayai oleh kekuatan energi multiversal Membuatnya secepat kilat Ketika Batman memberitahu Darwin bahwa dia telah melintasi dunia untuk menghentikannya Halliday menjawab bahwa tugasnya adalah membuat Joker bersama Batman Karena jika bukan karena Batman, maka tidak akan ada yang namanya Joker Ketika Halliday mencoba menancapkan pisau verbalnya itu Batman memberitahunya bahwa dia telah belajar dari dunia ini Yang merupakan sebuah dunia tanpa sosok Batman yang penuh dengan monster menakutkan Ketika Alfred, Jewel, dan Serena memasuki ruangan Mereka melumpuhkan dan mengikat Punchland Darwin menggunakan kesempatannya untuk berlari menuju ke mesinnya dan memasuki multiverse Batman pun membujuk Punchland untuk mendapatkan informasi dengan memperlakukannya dengan baik Dan menggunakan informasinya itu untuk mempelajari bagaimana melacak posisinya Red Mash Saat itu, Alfred dan Batman memiliki momen terpenting dalam hidup Batman Mereka saling menceritakan versi dari masing-masing mereka Alfred memberitahu Batman bahwa dia tidak dapat melakukannya sendiri Dan Bruce pun meminta figur ayah yang ada di dunia ini untuk dapat bergabung dengannya Dengan mengatakan bahwa dia membutuhkan bimbingan untuk menjauh dari kegelapan Namun ternyata, Alfred tidak dapat meninggalkan dunianya Karena menurutnya, di dunianya ini dia bertujuan untuk menyelamatkan kotanya Dan dia dapat bekerja sama dengan Jewel untuk menyelamatkannya Batman pun meminta Jewel lah yang menjadi sosok Batman di dunia ini Selina pun kemudian mendekati Batman bertanya Mengapa dia tidak mengajaknya untuk bergabung dengannya Batman pun mengatakan bahwasannya dia memiliki sosok Selinanya sendiri di dunianya Tetapi, Batman tidak dapat mengakhiri perjuangannya Sampai ketidakadilan dan kejahatan berakhir di dunia versinya Sebelum Batman dapat bersiap untuk memasuki multiverse dengan aman Selina langsung menendangnya Mungkin karena kecewa dengan jawabannya Atau juga meminta Batman untuk mencari Red Mask yang masuk ke multiverse Di portal dimensi multiverse Batman terbang dari satu multiverse ke multiverse yang lainnya Namun sayangnya dia tanpa mengenakan sabuk pengamannya Yang dia gunakan hanyalah pelacak untuk menemukan Darwin Halliday Pada lompatan dunia yang pertama Batman Mendarat di bumi Batman tahun 1989 Yaitu di bumi 789 Yang dimana di dunia itu sebenarnya Joker yang sudah mati Eh ternyata dia dihidupkan kembali Dan Batman pun bertemu dengan rekan sejawatnya Batman 89 Yaitu Batman yang pernah tampil diperankan oleh Michael Keaton di layar lebar Namun sayangnya ketika kedua versi Batman ini saling bercerita mengenai sosok Batman yang sudah mati Batman versi bumi utama tiba-tiba terlempar ke dimensi lain Kali ini dia berada di dunia yang tentu saja bukan dunianya Dia berada di dunia dimana semua pahlawan menjadi vampir Yaitu di bumi 43 Seperti yang terjadi di alur cerita Batman Red Rain Dimana Batman dan Joker menjadi vampir Batman bertemu dengan vampir Joker dan mereka bertempur Dan sama seperti yang sebelumnya Batman terlempar lagi ke serangkaian dimensi Bertemu dunia Batman DC AU tahun 1992 Ya Batman versi bumi ke-19 Dan dimana juga dia masuk ke bumi permainan video game Arkham First Nah di bumi Arkham First Batman yang ada di dunia itu akhirnya mengakui Dia merasa beban yang ada di pundaknya Sudah tidak lagi membuatnya terbebankan Dia akhirnya merasa lega Tetapi meskipun Joker telah pergi Dia masih harus mengusir Joker dari pikirannya Karena infeksi racun halusinasi yang masih menyerang di tubuhnya Hal ini berakhir dengan Batman Arkham kehilangan segalanya Termasuk kekayaan dan identitas rahasianya Meskipun kehilangan semua itu Setidaknya Joker telah pergi Tetapi karena Darwin Halide Joker di dunia ini telah bangkit kembali Dan Batman Arkham First tidak lagi memiliki cara bagaimana menghadapinya Jadi ketika dia melihat Batman utama ada di hadapannya Batman Arkham First memberikannya satu nasihat Yaitu bunuh Joker dengan cara apapun yang bisa dia lakukan Batman Arkham ingin Joker mati sekali lagi Dan dia meminta Batman dari alam semesta utama untuk melakukannya Yang dimana artinya adalah Batman Arkham First memberinya izin Agar Bruce mengembalikan Joker kembali ke tanah kuburannya Lalu Batman bumi utama pun melompat lagi ke bumi ke-12 Batman Beyond Dimana di alam semesta Batman Beyond tersebut Batman bertemu dengan Bruce Wayne yang lebih tua Yang berambut warna putih Disinilah Batman bumi utama mendapatkan cakram Halt dari Bruce Wayne yang tua Sebagai mentornya Batman Terry McGinnis Dengan cakram itulah yang dapat mengirimkannya kembali ke alam semesta asalnya Di alam semesta ini juga lah Batman akhirnya telah menyadari bahwa Darwin Halide telah membangkitkan kembali sosok Joker yang sudah mati di seluruh alam semesta Red Mask pun sengaja membangkitkan versi Joker dari masing-masing dunia Yang membuat Batman terlempar ke dunia itu Dan mempertemukannya kembali dengan Joker untuk saling bertempur Tidak terkecuali di bumi Batman Beyond Sosok Joker Beyond yang dihidupkan kembali muncul di Batcave Batman Beyond Namun ketika dia akan bertempur dengan Joker Beyond Sekali lagi Batman pun terlempar ke multiverse yang lainnya Batman melompat melalui dunia animasi kartun New Adventures of Batman and Robin Kemudian berpindah ke Batman Kingdom Come yaitu bumi ke-22 Kemudian dia pun terlempar lagi ke Batman Injustice yaitu di bumi 49 Dan Batman dari dunia TV series tahun 60-an yaitu bumi 66 Dia terhubung dengan masing-masing versi Bruce Wayne Batman bumi utama bertemu dengan mereka semua Tetapi Batman bumi utama bertemu dengan mereka semua itu hanya sebentar saja Menyadari bahwa Joker yang dibangkitkan lebih buruk dan lebih sadis dari sebelumnya Tapi di alam semesta 1960-an Batman jadul yang diperankan Adam West akhirnya memberikan sabuk utilitasnya kepada Batman bumi utama Setelah mendapatkan sabuk utilitas milik Batman 60-an Batman pun melompat sekali lagi Mendarat di bumi ke-13 Batman The Dark Knight Returns Namun sayangnya Batman The Dark Knight Returns yang bertemu dengan Batman bumi utama Mereka malah bertempur dengannya Kedua versi Batman pun saling bergumul Yang akhirnya Batman bumi utama dapat memberitahu Batman yang tua yang ada di dunia ini Bahwa dia datang ke dunianya untuk membantunya Akhirnya Batman The Dark Knight Returns pun mempercayainya Dan ketika mereka berada di Batcave Batman di dunia ini Batman yang lebih tua tersebut memberikan Batman bumi utama sebuah tangan baru dan kostum suit baru Kemudian Batman melompat sekali lagi Dia menemukan Darwin Halide di kota Gotham yang hancur Di sana ada seekor hiu yang disebut Shark Joker Terbang melayang di ujung multiverse Shark Joker pun memakan sisa-sisa kota Gotham Yang melambangkan Darwin dikonsumsi oleh pikirannya tentang Joker Darwin kemudian mengirim ikan Joker itu ke Batman Batman pun bertarung melawan Joker hiu Dengan menggunakan sabuk utilitas Batman Adam West Dia akhirnya dapat mengusir hiu tersebut Dan setelah mengalahkan hiu Batman kemudian berhadapan dengan Darwin Dia memberi Darwin tentang realitanya Yang sebenarnya tanpa sosok Batman Joker akan selalu jahat Akan selalu ada pria yang menyedihkan Dan berkomitmen pada tindakan penghancuran dan obsesi Hanya saja tanpa pakaian yang menarik perhatian Batman pun kemudian mengalahkan Darwin Dan kemudian menggunakan cakram horse yang diberikan oleh Bruce Wayne versi Batman Beyond Untuk mengirim holiday kembali ke alam semestanya Cakram itu ternyata hanya digunakan hanya sekali pakai Yang akhirnya tinggal Batman sendirian yang terdampar di ujung multiverse Dia menyadari bahwa beberapa tahun terakhir ini Dia telah tergelincir Melalui semua petualangannya ini Dia juga menyadari setiap versi Batman memiliki hal yang sama Yaitu keinginan untuk tidak menyerah Dan selalu membantu orang lain Namun tiba-tiba Ada nih sebuah cahaya yang terang menyilaukannya Ternyata yang datang itu adalah Robin Tim Drake Batman dan Robin pun berpelukan Dan Bruce pun berterima kasih kepada Tim Drake Karena telah menyelamatkannya sekali lagi Namun tanpa disadari oleh Batman sendiri Entah bagaimana dengan keadaan yang misterius di luar dugaan Eh ternyata Batman Zool and Arf Telah mengumpulkan versi dari Zool and Arf Dari semua multiverse yang baru disinggahin Batman sebelumnya Dimana Batman of Zool and Arf memberitahu rekan-rekan dari versi multiverse-nya Bahwa saatnya mereka melawan kejahatan Dan cerita pun berakhir Nah itulah dia pembahasan cerita video komik Batman The Batman of Gotham Yang akhirnya terungkap selama petualangan Batman yang ada di dunia yang tidak ada sosok Batman ini Batman of Zool and Arf Berada di dalam pikiran Batman Dan selama Batman berpindah ke semua multiverse Dia membawa semua versi Batman of Zool and Arf Dari masing-masing yang berbeda untuk melawan kejahatan Berikutnya art cerita Batman di era Dawn of DC ini adalah Batman Catwoman The Gotham War Sampai bertemu kembali pada video ceritanya Salam DC Indonesia Karena kita pecinta DC dari Indonesia Yeah Yeah